Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama Aksan Nesel di channel penjelajah kebaikan kota kali ini gue lagi berada di Jakarta Timur di jalan layur ini gue tadi turun dengan ras Jakarta di halte layur karena gue mau update nih trotoar baru di pinggiran ibu kota Jakarta wow kata siapa hanya pusat-pusat doang nih yang diperhatikan tapi juga pinggirannya nih wow ini baru nih baru di revitalisasi belum lama dan baru jadi kita akan mencoba menyusuri dan menelusurinya seperti apa bersama positive people semua mari kita ini ada ada pedagang-pedagangnya juga pedagang ikan semuanya semacam-macam bu permisi bu saya lagi liputan boleh enggak enggak boleh nanya ini enggak ini kan trotoarnya baru menurut ibu gimana bagus enggak bagus lebih nyaman juga untuk penjalan kaki ibu penjalan kaki atau penjual 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 sebelumnya jelek banget enggak bu iya troto luar biasa tapi enggak apa-apa ya bu sebagai penjual dibenerin trotoarnya iya enggak apa-apa malah lebih rapi lebih rapi lebih nyaman jualan apa bu ikan bu bukan oh iya ini bu ya jualan ikan udah lama jualannya udah jualannya udah ini kalau buat teman-teman cari ikan di mana jalan layur jalan layur bisa ibu siapa ibu ibu siapa ibu siapa ibu ibu cari di ibu yayang ini ada fishbowl nya juga makasih ibu saya jalan bawah nah itu tadi ada pendapat dari pedagang yang berjualan di sini ternyata ya mereka suka juga nih di tata-tata lebih rapi nah ini kita masih jalan terus nah disini ada apa bisnis-bisnis juga kan selain pengusaha selain ikan terus ada bunga terus ada apalagi ya banyak ada 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 warteg terus ada burung jadi kayak ini azan asar ini ini habis melewati para pedagang kita akan ini lebih kok sebenarnya masih sih cuma ini masih yang area pedagang juga cuma yang itu kayak banyak yang tutup juga ini ini yang warna kuning kan guiding block guiding block untuk penyandang disabilitas agar ini ya agar tetap bisa ini sampai sampai mana ya ini sampai mana ya ini sayang aja kalau ada ruku-ruku yang tutup ya positive people ya sebenarnya udah bagus tinggal dijaga kebersihannya aja kebersihan dan kerapiannya ternyata masih panjang ternyata masih panjang nih positive people ada makam nih kiri gua ada makam nah ini kalau ini udah ditanemi bunga kan kalau tadi nggak ada bunga-bunganya nggak ada space untuk tanaman bunga yang disini ini ada namanya apa sih makam-makam nah ini ada bunga-bunga kalau yang disini lebih lebar ya dari yang tadi karena kan disana kan tadi ada apa dagang kalau yang ini kan nggak gua mau sampai mana nih jauh banget ntar gua balik ke Transjakarta ya kejauhan tapi it's oke lah ya demi menyebarkan baiknya kota kita paling nggak gua sampai berapa gitu ini panjang loh ini nggak cuma Cyprit trotoar ya tapi panjang ini ini basah ya apa habis hujan kira-kira kira-kira ini kira-kira ini panjang mau sampai ke mana ya guys tpu ada tpu penggilingan di bawahnya ada tpu penggilingan oh disini ketemu lagi ini trotornya dengan para pedagang ini ini agak sejuk ya masyidri buah karena ada tanaman tanaman hijau juga nih di atas teman-teman bapak ya pak 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 oh ini lagi ditanamkan yah sama Dinas Kehutanan DKI Jakarta nih bentar betul hai 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 oh ini lagi dikirim nih Wah, kebetulan banget Kita jalan dulu ke sana Masih panjang Ini masih panjang Mantap ya, alhamdulillah ya Panjang dan nyaman pokoknya ya, sampai sana lah positive people Karena gue mau lihat ini Si binas kehutanan mau pada nanem Nanem bunga bugian fill Nanem bunga bugian fill Ini lahan Ini lahan Ini lahan Udah mulai diturunin tanemannya Mantep ya guys Nah ini di Jakarta atau di kota Nanem itu gak dari bayi atau dari biji Tapi emang udah besar Udah tinggal Tinggal ditanem aja Jadi maka akan Berbunga Maka akan cepat berbunga Ini berjutan Jadi 50 diese 50 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 selamat menikmati eh mudah-mudahan ya Jakarta cepat hijau, cepat berbunga, cepat bagus ya, cepat baik ya pasti ya tinggal dirawat dan disupport sama warga-warga sini banyak, itu yang di trucknya juga banyak, kayak akan masih panjang oke, ini yang sudah jadi oke, pasti people, terima kasih sudah mengikuti sunnation youtube channel ini tadi cerita dari pinggiran Jakarta yang juga, apa ya di tata sebenarnya, bukan cuma ini aja kemarin kan gue juga dari Koso Ambi, Jakarta Barat sebenarnya penataan itu ada porsinya masing-masing tapi semuanya diperhatikan ya pasti terima kasih buat positive people ya udah selalu support Aksanation di youtube channel jangan lupa like, komen, share dan pasti subscribe salam konten yang positif siapapun pemimpinnya dunia harus tahu baiknya kota kita Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.